Intro Good morning boys Welcome back to our youtube channel We gonna show you fun things to do On the weekend Weekend kali ini, ikutin kami yuk ke Yogyakarta Dimana kami stay di hotel Patra Malioboro Yang berlokasi sangat strategis Hanya berjarak kurang lebih 300 meter Dari jalan Malioboro Dan 1 kilometer dari Monumen Tugu Yuk kita lihat lebih detail kamarnya Kamar yang kami tempati adalah Tipe kamar deluxe double bed Begitu masuk, tidak bisa dipungkiri Kesan sempit langsung terasa Memang luas kamar tipe ini Hanya 20 meter persegi Tapi pihak hotel cukup kreatif dengan menempatkan Aksentuasi kaca yang membuat kamar ini Terkesan lebih luas Begitu masuk, di sebelah kanan kita Terdapat wastafel dan floating mirror Dan juga rak untuk menempatkan Amenitis kamar mandinya Yang diberikan hanya sampo dan sabun ya teman-teman Juga ditambahkan dengan sikat gigi dan pasta gigi Di belakangnya terdapat tempat untuk menaruh koper dan barang-barang kita Juga untuk menggantung pakaian dan handuk Lalu di sebelahnya ada kamar mandi Yang di dalamnya hanya ada kloset duduk dan shower head Yang sudah dilengkapi dengan air panas That's it guys Bisa dibilang kamar mandinya sih minimalis banget ya Sesuai fungsinya saja Lalu di sebelah kamar mandi Terdapat kaca yang tujuannya Untuk memberikan kesan ruangan yang lebih luas Nah untuk tempat tidurnya Ukuran double bed ya teman-teman Kamar tipe deluxe ini Tidak dilengkapi dengan balkoni Hanya jendela ini aja Dengan pemandangan kota Yogyakarta Kamar ini juga dilengkapi dengan meja kerja Jadi buat teman-teman yang mau buka laptop Disini rasanya cukup nyaman ya Disediakan 2 botol air mineral dan kulkas mini Terdapat juga sebuah air purifier Yang membantu membuat kondisi udara di ruangan Menjadi lebih bersih dan segar Terdapat juga televisi dengan ukuran Kurang lebih 45 inci Tapi ini belum smart tv ya guys In summary kamarnya Walaupun terbilang kecil dan minimalis Tapi kesan yang kami rasakan Kamarnya bersih banget dan nyaman Next kita lihat resto tempat sarapannya yuk Jadi sarapannya bisa outdoor maupun indoor Ini adalah area outdoornya Yang memiliki akses langsung ke kolam renan Kolam renangnya juga dipisah menjadi dua bagian Satu kolam renang untuk anak Dan yang satu lagi kolam renang orang dewasa Kolam renangnya indoor dan tidak kena matahari langsung Jadi mau berenang di siang hari juga oke oke aja Nggak terasa panas Nah kalau yang ini area indoor dari restorannya Bagi teman-teman yang mau sewa sepeda Untuk keliling Malioboro juga bisa ya That's it about the hotel guys Hotel yang menurut kami oke Memang nggak wah banget sih Tapi oke lah untuk menikmati liburan di kota Yogyakarta Dan seperti yang sudah dibilang sebelumnya Kelebihan utama dari hotel ini ya aksesnya yang strategis Kita bisa jalan kaki ke Malioboro Ataupun ke Monumentugu Dan akses ke tempat wisata lainnya juga gampang kok dari sini Bagi teman-teman yang menyukai video ini Silahkan untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Weekend Vibes Dan nyalakan tanda loncengnya Supaya teman-teman selalu mendapatkan referensi untuk menikmati weekend mendatang Stay safe, stay healthy, and happy weekend guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax